Ya, saat ini saya berada di Jalan R.A. Kartini, tepatnya sekitar 50 meter dari lokasi ledakan tepat di depan Gereja Katedral Makassar di Jalan Gajah Lalido, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, memang informasi yang kami terima sejauh ini, kejadian atau ledakan tersebut terjadi sekitar jam 10 waktu Indonesia bagian tengah. Artinya, bukan di dalam gereja, informasi yang awal kami terima itu tepat berada di depan gereja. Nah, sementara itu informasi terkini dari lokasi kami sampaikan bahwa memang sejauh ini kepolisian sudah mulai melakukan penjagaan dan garis polisi juga sudah dipasang sekitar 50 atau 100 meter dari lokasi ledakan. Sehingga tidak ada lagi warga yang bisa masuk untuk mendekat ke lokasi tempat ledakan tersebut. Ini informasi yang terkini yang mungkin bisa kami sampaikan karena kami memantau juga kendaraan-kendaraan trak dari kepolisian. Itu sudah mulai masuk ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Dan juga sejumlah tim pemain kebakaran juga sudah stem bagian sepas ini untuk memastikan pengamanan saat atau setelah kejadian ledakan yang terjadi pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih telah menonton!